Ya elah bang, gayanya sih udah kece, tapi kelakuannya bikin kesel. Pria berjaket ini datang ke kosan di petukangan utara Jakarta Selatan demi bisa menyolong patuh. Kondisi kosan yang sepi membuat pelaku leluasa masuk. Dengan cepat, pelaku mengambil dua pasang sepatu sekaligus, lalu disimpan di dalam tasnya. Nah udah deh Cek Idar, kita viralin aja nih wajah pelakunya ya. Warga Rawabuaya Cengkareng Jakarta Barat lagi kesel nih sama ulah ini maling Cek Idars. Si maling berhasil tertangkap warga karena kedapatan mencuri dua tabung gas di warung sembako. Mau gak mau, itu maling dapat hadiah boge mentah. Usut punya usut, si maling mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian tabung gas karena terdesak untuk beli bensin motornya. Apapun alasannya, tetap aja kalau mencuri itu perbuatan melanggar hukum Bang Maling. Komplotan maling spion mobil terekam CCTV beraksi di wilayah Ciracas, Jakarta Timur Cek Idars. Mobil yang diparkir ini jadi sasaran empuk bagi si maling. Minimnya pengawasan membuat si maling dengan mudah mencopot maksa sepasang spion mobil tanpa memunyikan alarm. Dalam hitungan detik, sepasang spion mobil pun berhasil dibawa kabur Cek Idars. Dua pelaku dengan berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat masuk ke area parkir SD Negeri 1, Kejabatan Balong, Bendo, Sidoarjo. Satu pelaku turun dari motor dan langsung menuju motor sasaran. Sedangkan satu pelaku lain meninggalkan menunggu dekat pintu keluar sambil mengamati situasi. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena banyak siswa SD yang lalu lalang. Lokasi parkir juga bersebelahan. Dengan ruang kelas akan tetapi tidak ada yang menyadari aksi pelaku. Pencurian sepeda motor baru diketahui korban saat bintang pulang mengetahui motornya sudah tidak ada di parkiran. Pas waktu kejadian itu saya tidak tahu ulangnya jam berapa. Kemudian pas sekitar jam setengah 11 saya melihat, saya kan tidak ada. Pas cek di CCTV ternyata sudah diambil oleh maling dan itu kejadiannya jam 8.53 menit. Pencurian sepeda motor milik guru baru sekali ini terjadi di sekolah. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya ke Polsek Balong Bendo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyoktu Agusta, Anyus, melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat modus gerombolan pencuri saat beraksi di sebuah minimarket di jalan Kiai Haji, Wahid Hasim, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Para pelaku sengaja memarkir mobil di depan running door untuk menutupi aksinya. Mereka masuk ke dalam minimarket dengan cara merusak kembuk pintu running door. Kawanan pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini menggasak sejumlah barang dagangan, seperti susu dan roko, dengan total kerugian mencapai 16 juta rupiah. Diduga para pelaku merupakan komplotan yang sama yang sebelumnya membobol minimarket. Sebelumnya minimarket telah dua kali dibobol maling, namun belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Pihak minimarket berharap petugas kepolisian segera menangkap para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pembobol minimarket. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews, melaporkan. Pupil Sarasidivis pelaku curanmor di kota Padang, Sumatera, Barat bersembunyi. Di bawah kolong tempat tidur saat polisi menggerbek di rupahnya. Sebelumnya pelaku buron selama satu bulan dalam kasus curanmor. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat melakukan penggerbegan salah satu rumah di daerah Tui, Padang Utara, kota Padang yang digunakan tempat bersembunyi yang telaku. Saat dilakukan penggerbegan di salah satu kamar, petugas mendapati tersangka Diman tengah bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tanpa pikir panjang, tersangka pelaku curanmor ini langsung diamankan. Penangkapan tersangka diwarnai histeris dan izak tangis pihak keluarga. Tersangka Diman sudah satu bulan menjadi target operasi polisi atas kasus curanmor dan pencurian kabel tower dengan belasan TKP di kota Padang. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya lantaran berusaha kabur saat dilakukan proses pengembangan pencarian barang bukti. Bersama barang bukti tersangka di gelandang ke Mampolesta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Bisa kita jelaskan untuk pelaku atau tersangka yang berinisial DI berhasil kita amankan kemarin malam di daerah Kulanji pada saat penangkapan yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasar 365 KUHB tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan dan AINIS melaporkan. Pemirsa diduga mengalami depresi seorang wanita muda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, nekat berjalan di tengah kota hingga membuat pengguna jalan terganggu. Apalagi wanita tersebut berjalan dengan menaprek arus jalan satu arah di waktu ramai lalu lintas. Wanita yang belum diketahui namanya ini nekat berjalan di tengah keramaian lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wanita yang mengenakan baju panjang dengan rambut terurai ini terus berjalan sambil mengucapkan sesuatu yang tak jelas. Ia berjalan dari depan alun-alun Purwokerto hingga sejauh kurang lebih satu kilometer. Sesampainya di persimpangan jalan Bung Karno, jalan Jenderal Sudirman, wanita ini justru nekat duduk ke tengah jalan sambil menapurkan bunga. Sesekali ia membuka isi dompetnya dan memperlihatkan isi dompetnya. Sementara sejumlah pengendara dan pejalan kaki mencoba memujuk agar wanita muda ini pindah ke pikir jalan namun tak berhasil. Petugas Sako PP Kabupaten Banyumas yang datang ke lokasi langsung membawanya meski terus berontak. Ini apa? Mas tes? Biasa ya? Sering di jalan ya? Oh, ngamuk apa Pak? Ada ngamuk? Lanjang. Langgu lalu lintas ya? Lalu lintas itu. Mau dibawa kemana ya Pak? Antara korban dulu. Antara korban dulu ya. Kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya wanita ini juga pernah membuat ulah dengan berteriak dan mengamuk di pasar manis Purwokerto. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, AINews, melaporkan. Pemirsa penjadik subdit Saibatit Resimsus, Polda, Jawa Tibur akhirnya menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam kasus penyebaran video meresahkan terkait acara sesat tukar pasangan. Polisi menyebut kemungkinan tersangka akan bertambah. Samudin konten kreator asal beritar Jawa Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat sore setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik subdit Saibatit Resimsus, Polda, Jawa Timur. Samudin konten kreator asal beritar Jawa Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat sore setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik subdit Saibatit Resimsus, Polda, Jawa Timur. Penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut dan juga pemeriksaan tiga saksi ahli. Samsudin juga langsung dilakukan penahanan di rutan Mapolda Jatim untuk mempermudah pemeriksaan. Polisi menyebut kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah karena dalam pembuatan video diduga aliran sesat tersebut melibatkan banyak orang. Tadi sudah digelarkan oleh Aditres Krimsus Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan aliran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, INews, melaporkan. Pemirsa polisi menaikkan status empat saksi sebagai tersangka kasus perundungan yang melibatkan anak dari selebritas Vincent Rompis di sebuah SMA di Tangerang, Selatan, Bantan. Sementara delapan orang lain berstatus anak berkonflik dengan hukum. Menutapan empat tersangka kasus perundungan di sebuah SMA elit setelah penyidik unit PPR Reskrim Polres Metro Tangerang, Selatan melakukan gelar perkara. Kempat tersangka masing-masing, E berusia 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Sedangkan delapan lainnya dengan status anak berkonflik dengan hukum. Peristiwa berawal pada tanggal 2 Februari lalu, para pelaku menganiaya korban dengan dali tradisi di geng mereka dengan secara bergantian melakukan kekerasan fisik terhadap calon anggota. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari, korban bercerita kepada kakaknya. Hal tersebut rupanya diketahui anggota geng hingga berujung enam anggota geng kembali menganiaya korban. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya, seperti luka memar, luka lecet, dan luka sundutan rokok yang diperkuat dengan hasil visum dari rumah sakit. Selain itu, korban juga mengalami dampak psikologis, yakni merasa tertekan dan stres akut. Penyidik menemukan cukup bukti sehingga dilaksanakan gelar perkara pada hari Kamis. Tanggal 29 Februari 2024 untuk menaikkan status anak saksi ke anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH dan status saksi menjadi tersangka. Atas kejadian tersebut, penyidik menerapkan tiga pasal berbeda terhadap kedua belas pelaku. Sebelas orang dengan pasal tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau pasal pengeroyokan. Serta satu orang dengan kekerasan tindak seksual. Dari Tangerang Selatan, Bilami Aulia, Jemi Jasin, Ainyus melaporkan. Kapal motor indah yang mengangkut sembilan truk kontainer, dua mobil pickup, dan beberapa motor karam usai dihantam ombak di Danau Tauti, Kabupaten Lutimur, Sulawesi Selatan. Akibat hantaman ombak, sejumlah kendaraan jatuh ke dalam danau. Beruntuk 20 orang perumpang diselamatkan warga dengan menggunakan perahu. Kapal motor indah yang beroperasi di Danau Tauti sebagai kapal pengangkut lintas Kabupaten Karam usai dihantam ombak di Danau Tauti. Akibat hantaman ombak tersebut, sembilan truk kontainer, dua mobil pickup, dan dua motor jatuh ke dalam danau. Sementara, 20 penumpang kapal tersebut berhasil diselamatkan warga dengan menggunakan perahu kayu. Selain penumpang, tugas yang dibantu warga juga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terapung. Penyebab karamnya kapal masih dalam penyelidikan pihak yang berona. Pemirsa petugas Damkar di Tuban, Jawa Timur terpaksa mendoprak sebuah pintu untuk mengevakuasi seorang balita yang terjebak di dalam kamar. Korban terkunci di dalam kamar saat bermain petak umpet dengan kakaknya. Seorang balita berusia dua setengah tahun terjebak di dalam kamar saat bermain petak umpet bersama kakaknya di rumah mereka di perumahan Permata Bonang, Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mengetahui itu, keluarga panik, lantaran di dalam kamar banyak aliran listrik yang membahayakan. Orang tua pembangun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Karena tidak terdengar suara balita, petugas pemadam terpaksa mendoprak pintu kamar. Dua setengah tahun itu terjebak di dalam kamar. Informasinya kan anak ini bermain dengan kakaknya petak umpet, kemudian mungkin sembunyi di dalam kamar, kunci itu dimainkan, terkunci tapi tidak bisa membuka. Sementara orang tuanya kan gugup karena di dalam banyak aliran listrik yang membahayakan. Alhamdulillah pintu bisa terbuka dan anak ini selamat. Insiden ini sekaligus mengingatkan kita bersama untuk lebih waspada dan menjauhkan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak. Daitu Ban Jawa Timur, Pipi Tui Bawanto, Ayus melaporkan. Pemirsa puluhan murid sekolah dasar di Kabupaten Propolinggo, Jawa Timur terlantar karena sekolah mereka disegel pihak ahli waris. Ahli waris menutup sekolah karena merasa sekolah tersebut miliknya berdasarkan putusan pengadilan agama. Para wali murid nampak haru menyaksikan kondisi SD Negeri Banyu Anyar, Kidul 1, Kabupaten Propolinggo di Segel. Mereka tidak tega melihat anak-anak berkumpul dan bersolawat di halaman sekolah. Para wali murid tidak pernah menduga sekolah yang dahulu juga SD mereka saat kecil kini justru bermasalah. Namun kearuan ini pun berakhir saat mediasi dilakukan pihak musbika, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Propolinggo, dan itikat baik pihak ahli waris. Untuk sementara, gedung sekolah yang disegel kembali dibuka. Dan para siswa pun bisa kembali belajar di dalam sekolah. Sebelumnya pihak ahli waris terpaksa menutup gedung sekolah karena merasa sekolah itu milik. Berdasarkan keputusan pengadilan agama. Pihak ahli waris juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait tentang kepemilikan lahan, namun belum ada respon sehingga terpaksa menutup gedung sekolah. Dari hasil mediasi, pihak ahli waris diharapkan melanjutkan kasusnya ke pengadilan negeri keraksaan, dan pemerintah kabupaten akan keputusan pengadilan. Masyarakat pun berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan, agar pelajar para siswa bisa kembali normal. Dari Propolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di perintasan kebayoran lama, membuat perjalanan komuter lain di stasiun Pondok Ranji, Tangkerang Selatan terhenti. Selain itu, pohon tumbang juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sembukan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, Tangkerang Selatan pada Jumat malam. Ratusan penumpang KRL terpaksa menunggu hingga keluar stasiun, menunggu ada KRL yang datang. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa menunggu lebih dari satu jam. Pohon teras penumpangnya rumpuk di dalam. Oh rumpuk gitu? Sayang mbak tahu ya, udah ada penanganan apa aja ya? Belum ada info apa-apa sih, jadi masih ketahan belum ada kereta yang bisa lewat. Nah ini mbak milik untuk pakai moda transportasi? Oh gitu, mbak dari mana ke mana? Dari Bintaro mau ke Depok. Keterlambatan KRL akibat adanya gangguan perjalanan komuter lain akibat pohon tumbang di perlintasan kebayoran lama, akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Perjalanan komuter lain terganggu setelah batang pohon menimpa kabel listrik. Selain itu, pohon tumbang juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan Tanah Kusir ke arah Bintaro maupun ke arah Gandaria. Tugas PPSU dan pertamanan segera melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang melintang di jalan. Ada berapa pohon, mbak? Banyak-banyak jalan Pintero Raya ini. Banyak pohon apa lagi, mbak? Banyak-banyak pohon. Di dalam wakam juga banyak, ada dua pohon, tiga pohon. Dari Jakarta dan Tanggerang Selatan, AINews melaporkan. Ratusan rumah di kawasan Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir akibat jepolnya tanggul sungai Cimeneng. Jepolnya tanggul sepanjang 6 meter akibat tak kuat menahan depit air sungai yang terus membesar setelah diguiur hujan deras di wilayah hulu sungai. Inilah tanggul sungai Cimeneng yang jepol. Tanggul setinggi 1 meter dan sepanjang 6 meter ini jepol lantaran tidak mampu menahan depit air sungai yang terus membesar akibat hujan deras di bagian hulu sungai. Jepolnya tanggul mengakibatkan ratusan rumah di kawasan dusun Cikerang, desa Bantarsari ini terendam banjir. Ketinggian banjir ini bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Warga yang rumahnya terdampak banjir berupaya menyelamatkan perabotan rumah yang berharga agar tidak terkena banjir. Sebagian korban banjir mengungsi ke tempat saudara atau tetangganya yang aman dari kendangan air. Sementara itu tim BPBD setempat yang dibantu relawan dan warga berupaya menutup tanggul yang jepol agar air sungai tidak mengalir lagi ke pemukiman mereka. Kita beralih ke informasi lain Pemirsa, berharga beras di sejumlah wilayah masih tinggi meski Presiden Jokowi mengklaim harga beras kini sudah turun. Seperti yang ada di pasar atas kota Cimahi Jawa Parat, beras dijual hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Pernyataan Presiden Jokowi tentang harga beras yang turun ternyata tidak selaras dengan kenyataan yang terjadi. Harga beras masih tinggi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat di pasar atas kota Cimahi Jawa Parat. Harga beras medium dijual dengan harga 15 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga beras premium masih diangka 18 ribu rupiah per kilogram. Namun itu pun sulit ditemukan karena stoknya kosong. Yang paling mahal, yang paling bagus? Paling bagus 17, 17 ribu rupiah. Sampai 18 ribu ya? 18 ribu rupiah ya. Ibu dapat bantuan nggak di pemerintah? Nggak. Jualan gorengan, ibu nggak ada bantuan. Oh gitu nggak? Menurut pedagang, pasokan dari petani sulit, dampak dari El Nino yang menyebabkan beras ulangga dan mahal. Sementara demi mendapatkan beras murah, warga di Kediri Jawa Timur rela antri bercam-cam. Beras yang kini dijual mencapai 79 ribu rupiah per 5 kilogram, dijual seharga 52 ribu rupiah. Uniknya agar tidak kelelahan, warga menaruh helm dan sendal mereka di tempat antrian. Agar merata, petugas membatasi setiap warga hanya satu bungkus beras dan petugas memberikan tanda tinta pada jari warga. Aksi unjuk rasa menolak pemilu curang di depan kantor KPU kawasan Menteng, Jakarta berujung ricu. Masa nekat memanjat barikade untuk menerobos masuk ke gedung KPU. Masa juga terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong antar masa dengan petugas kepolisian terjadi di depan gedung KPU kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Petang. Masa yang tergabung dalam koalisi rakyat mengugat demokrasi, nekat memaksa masuk ke dalam gedung KPU tetapi dihadang pagar betis petugas kepolisian. Tidak hanya itu, Masa juga membajat beton barikade untuk menerobos masuk ke dalam kantor KPU. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap membuat keonaran langsung diamankan petugas. Dalam aksinya, Masa memaksa bertemu komisioner KPU guna mengadukan dugaan pemilu curang serta meminta ketua KPU, Hashim Asyari, untuk mundur dari jabatannya karena tidak becus menyelenggarakan pemilu. Masa juga meminta agar digelar pemilu ulang dan tanpa dibumbui kecurangan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stones, ANYUS melaporkan. Sementara itu dua kelompok Masa menggelar aksi unjuk rasa terkait kecurangan pemilu dan hak angket di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Masa pro hak angket menyuarakan mahalnya harga sembako, kecurangan pemilu, hingga tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara Masa kontra hak angket menyuarakan akan terus membela Jokowi dari semua pihak yang menginginkan Jokowi turun. Sejumlah kelompok menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dengan membawa sepanduk, Masa juga membawa mobil komando untuk menyuarakan suara mereka. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, termasuk harga beras yang melonjak tinggi. Masa juga menuntut pemaksulan Presiden Jokowi dan para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Masa aktif menegaskan untuk melaksanakan hak angket DPR untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pemilu 2024. Sebelumnya, hak angket diusulkan Capres No. 3 Ganja Banawo dan didukung Pasron No. 1 Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar. Mereka menyuarakan hak angket karena mencurigai adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024. Bahwa yang pertama, kita menuntut agar Pak Jokowi itu harus mundur. Yang kedua, alasan mundur karena pendidikan rakyat Indonesia hari ini sembako itu naik. Yang ketiga, kita menuntut agar Kapilu, Bawaslu, segera dibubarkan. Karena biang kerot kecurangan ada di dua lembaga ini. Sementara masih di depan gedung DPR, sejumlah masa juga mengelar aksi demo dengan tuntutan menolak hak angket. Mereka juga menolak pemaksulan Presiden dan menyuarakan akan terus membela Presiden Jokowi dari hal-hal dan pihak-pihak yang mengingat Jokowi turun sebagai kepala negara. Kita datang ke gedung DPR karena kita mendengar bahwa ada sekelompok orang yang ingin menginspit atau menurunkan Presiden yang sah kita, Jokowi Dodo. Maka dari itu, kami sebagai rakyat yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia datang untuk mendukung dan membela beliau karena beliau adalah pelesirian yang resmi dan sah sampai Oktober 2024. Guna pengamanan, sebanyak 2.590 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Unjuk Rasa ini. Dari Jakarta, tim Liputan INews melaporkan. Selain di Jakarta, Unjuk Rasa menolak pemilu curang juga berlangsung di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, elemen gerakan rakyat menggelar Unjuk Rasa mendukung hak angket. Unjuk Rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di Bakasar, Sulawesi Selatan. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Estimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat melar aksi di kawasan titik 0 km Jumat Siang. Selain mementangkan sejumlah sepanduk mendukung hak angket, Mastra juga melakukan penanda tanganan petisi mendukung hak angket oleh DPR RI terkait penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bansos, dan pelanggaran pemilu dengan segala kecurangannya. Unjuk Rasa juga menyatakan pemilu saat ini merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif. Ini adalah petisi yang dibuat oleh masyarakat dan ditandai tanganannya oleh masyarakat untuk kemudian kita serahkan, kita sampaikan kepada Parlemen di Jakarta. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan orang yang tergabung dalam forum rakyat susel menggugat berunjuk rasa di depan kantor KPU di Jalan Pangeran Petaradi. Masa mendorong pembentukan pansus hak angket, lantaran pemilu diduga diwarnai kecurangan. Seperti server si rekap milik KPU, diduga sudah disusupkan program pengaturan skor dan terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quick Account sehingga mengunci angka 57 atau 58 persen untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2. Masa juga menuntut memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu karena dianggap tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Kami hadir di sini adalah bagaimana Jokowi dimaksudkan kami mendorong mendesak kepada DPRI dan MPR bersama jajarannya untuk mendorong hak angket akan memulingkan Jokowi-Doro. Dari Makassar dan Yogyakarta, AINews melaporkan. Pemirsa Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Putusan ini berlaku pada pemilu 2029 dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold suara sah nasional yang sebesar 4 persen dihapus. Perubahan ini lewat uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Putusan tentang ambang batas parlemen akan diperlakukan pada pemilu 2029 dan seterusnya. Lewat putusan tersebut, MK telah mengapulkan sebagian gugatan berkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem tentang penerapan ambang batas 4 persen. MK menilai ketentuan ambang batas 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat keadilan pemilu dan melanggar kerasian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Terima kasih telah menonton!